Halo semuanya, selamat datang di My Lecture Notes Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My Lecture Notes kali ini akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Pada video ini, akan dibahas lebih mendetail tentang notasi turunan Y sama dengan Fx. Penulisan atau notasi dari turunan ada 4 macam. Yang pertama adalah notasi Fx, yang kedua adalah notasi Yx, yang ketiga adalah D, kemudian yang keempat adalah notasi Leibniz. Nah, untuk turunan pertama, notasi X-nya adalah Fx, notasi Y-nya adalah Yx, notasi Leibniz-nya adalah Dx, notasi Leibniz-nya adalah Dx, Jadi, ini bukan D, Y per Dx, tapi dibacanya D, Y, Dx, karena ini adalah turunan maksudnya adalah turunan Y terhadap X. Selanjutnya, untuk turunan kedua, dinotasikan sebagai berikut. Untuk notasi F-nya adalah Fx, karena dia adalah turunan kedua, jadi aksannya ada 2. Untuk notasi Y juga seperti itu, Y aksan-aksan, jadi aksannya ada 2, karena dia adalah turunan kedua. Selanjutnya, untuk notasi D dari turunan kedua, maka di sini D, 2, X, Y. Kemudian, untuk notasi Leibniz-nya, D, 2, Y, Dx, 2. Seperti itu, untuk turunan Y terhadap X, turunan kedua Y terhadap X. Selanjutnya, untuk turunan ketiga, notasi X-nya adalah F aksan-aksan X, karena dia adalah turunan ketiga, maka aksannya ada 3. Notasi Y, aksannya ada 3, Y aksan-aksan-aksan. Kemudian, notasi D-nya, D, 3, X, Y. Jadi, ini bukan pangkat, tapi maksudnya adalah turunan ketiga dari Y terhadap X. Ini juga bukan pangkat di sini, tapi maksudnya adalah turunan ketiga dari Y terhadap X. Kemudian, untuk turunan keempat, karena sudah terlalu banyak aksannya, maka di sini langsung ditulis saja F aksan X. Kemudian, untuk notasi Y-nya, ditulis saja Y, 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 Y. Jadi, ini bukan pangkat, tapi maksudnya adalah turunan keempat. Ini juga, ini bukan pangkat, ini juga bukan pangkat. Sama seperti yang ini, maksudnya dia adalah turunan keberapa. Jadi, untuk notasi D-nya, D, X, 4, Y. Jadi, maksudnya adalah turunan keempat dari fungsi Y terhadap X. Sama seperti ini. Dia adalah maksudnya untuk notasi L-nya, turunan keempat dari fungsi Y terhadap X. Nah, dan seterusnya sampai N. Jadi, N, derivatif atau turunan ke N. Notasi F-nya adalah F N. Jadi, tulis saja turunan keberapa di sini. Nilainya dari X. Kemudian, Y, N. Kemudian, untuk notasi D-nya, D, N, X, Y. Kemudian, untuk notasi lemnisnya, D, N, Y, D, X, N. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut. Jika Y sama dengan sin 2X, tentukan turunan ke 3 dari Y terhadap X, turunan ke 4 dari Y terhadap X, dan turunan ke 12 dari Y terhadap X. Mari kita kerjakan bersama. Jadi, Y sama dengan sin 2X. D, Y, D, X. Turunan Y terhadap X-nya adalah sin. Berarti, 2 cos 2X. Kemudian, turunan ke 2-nya. D, Y, D, X, D. D2 ya. D2. DX2. Berarti, ini sama dengan min 2. Dari sini lagi, berarti min 2 pangkat 2. Sin, cos, min sin, 2X. Nah, selanjutnya, yang dicari. Berarti, D, I, J, Y, D, X, 3 sama dengan min 2 pangkat 3, sin, cos, 2X. Nah, selanjutnya lagi. D, D4, Y, D, X, 4 sama dengan 2 pangkat 4, sin, X. Untuk, yang 5, D, 5, Y, D, X, 5 sama dengan 2 pangkat 5, cos. Nah, dan seterusnya sampai dengan D, disurunkan, seterusnya sampai dengan D, 12, G, D, X, 12. Sama dengan 2 pangkat 12, sin, 2X. Sampai disini itu, my lecture notes kali ini. Thanks for watching, and ya. Bye. Terima kasih.